Polda Kepulauan Riau bersama KPU dan bawah seluruh Provinsi Kepulauan Riau gelar rapat koordinasi dalam rangka pengamanan dan pendistribusian logistik pemilu 2019. Rapat ini digelar untuk mensinergikan seluruh personil yang terlibat dalam penyelenggaraan pengawas dan pengamanan pemilu 2019. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Andap Budi Revianto mengatakan untuk pengawalan logistik telah dilakukan pada Hamin 10 hingga Hamin 1, seluruh logistik dipastikan sudah berada di TPS-TPS yang ada. Sedangkan untuk 5.457 TPS di Kepulauan Riau dan 20 TPS tambahan, Polda Kepulauan Riau akan menyiagakan 2 personil polisi dan 4 anggota limas di tiap-tiap TPS-nya. Polisi yang juga telah memetakan dan mengantisipasi pengamanan pada TPS atau wilayah yang rawan karena 96% wilayah Kepulauan Riau adalah Kepulauan. Mari sama-sama datang ke TPS, TNI Polri menjamin sampai dengan pencoblosan di TPS, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada berbagai informasi, tolong disampaikan segera kepada kami biar kita langsung menyikapi sehingga tidak berkembang, tidak dipolitisir, tidak diperovokasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, tanpa kerjasama yang baik di antara kita, tidak akan pernah terwujud satu kondisi keptimas yang diharapkan. Selain itu, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Sriwati mengatakan, dengan koordinasi yang baik bersama Kepulauan Riau dan Bawaslu, seluruh logistik pemilu telah didistribusikan ke 7 kota dan kabupaten di Kepulauan Riau, yaitu Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Anambas. Proses yang berlangsung saat ini adalah pengapakan surat suara di KPU kota dan kabupaten untuk dimasukkan ke kotak suara sebelum dikirim ke TPS-TPS. Kepada 1.230.603 orang pemilih tetap di Kepulauan Riau, Polri dan TNI telah menjamin keamanan pelaksanaan pemilu hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Petugas juga terus melakukan pengawalan dan telah mempersiapkan langkah antisipasi akan adanya sengketa hasil, penetapan kursi dan calon terpilih, pelantikan para calon terpilih hingga kesiapan pengamanan sumpah janji DPR RI pada Oktober 2019. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, TRIBRATA TV. Salam TRIBRATA! Salam TRIBRATA!